Jika daun cabai rontok atau gugur, maka akan menurunkan hasil produksi dari tanaman cabai tersebut. Nah di video kali ini, sahabat Tani akan menemukan cara bagaimana mengatasi daun cabai rontok atau gugur dan apa saja penyebab dari daun cabai rontok atau gugur tersebut. Simak terus video ini, semoga bermanfaat. Dan sahabat Tani di video ini juga memperbaiki kualitas audio pada video saya sebelumnya, yaitu cara mengatasi daun cabai rontok. Ini dia videonya. Sebelum lanjut, bagi sahabat Tani yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, klik tombol loncengnya agar supaya dapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Dukung juga dengan like, share, atau bagikan video ini ke sahabat-sahabat Tani lainnya. Terima kasih, semoga kita semua semakin sukses. Dari literatur yang saya baca, daun cabai rontok atau gugur ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tanaman mengalami kekeringan atau kekurangan air. Untuk cara mengatasinya, kita harus menjaga kondisi tanah agar tetap lembab, terutama di musim kemarau. Nah, kekeringan ini juga dapat menyebabkan selain rontoknya daun cabai, dapat juga menyebabkan rontoknya bunga cabai, terutama di musim kemarau. Yang kedua, tanah terlalu lembab atau basah. Ini terjadi saat musim hujan. Oleh sebab itu, untuk cara mengatasinya, kita harus menggunakan mulsa plastik hitam perak. Nah, fungsi dari mulsa plastik ini adalah untuk menjaga kondisi tanah supaya tidak terlalu basah dan menjaga kelembaban tanah. Yang ketiga, yang menyebabkan daun cabai rontok atau gugur disebabkan oleh kelebihan dan kekurangan unsur hara nitrogen. Oleh sebab itu, pemberian unsur hara nitrogen kita berikan sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai. Karena jika kita memberikan pupuk nitrogen yang terlalu banyak, maka tanaman akan rentan terhadap serangan penyakit seperti penyakit busuk daun atau hawar daun dan penyakit bercak daun pada tanaman cabai. Penyebab daun cabai rontok atau gugur yang keempat adalah kekurangan unsur hara mikro seperti kalsium, magnesium, zeng, dan FN. Oleh sebab itu, penambahan pupuk hara mikro kepada tanaman terutama pada tanah yang kurang subur, penambahan pupuk mikro ini sangat dibutuhkan, dapat dilakukan melalui penyemprotan pada daun atau keseluruhan tanaman cabai. Yang kelima, tingginya serangan penyakit bercak daun dan penyakit busuk daun atau hawar daun pada tanaman cabai. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tetapi akan saya jelaskan kembali baik ciri-ciri dari masing-masing penyakit ini maupun cara mengatasinya. Nah, untuk yang pertama, penyakit bercak daun kerkospora, penyakit ini disebabkan oleh cendawan atau patogen kerkospora kapsiki. Gejala yang timbul pada daun yaitu munculnya bercak-bercak bulat kecil seperti mata katak. Bercak dapat meluas dengan garis setengah mencapai 0,5 cm atau lebih. Pada pusatnya berwarna pucat sampai putih, sedangkan bagian tepinya berwarna lebih tua. Bercak-bercak yang tua dapat berlubang. Pada kasus yang sudah parah, bercak meluas dan menyatu dalam satu daun dan dapat menyebabkan daun-daun rontok atau gugur. Bercak ini juga dapat muncul atau menyerang batang dan tangkai buah. Yang kedua adalah penyakit busuk daun atau hawar daun. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan atau patogen pithophtora kapsiki. Gejala yang ditimbulkan pada daun yaitu adanya bercak kebasah-basahan pada tepi atau tengah daun. Selanjutnya meluas sehingga warna daun menjadi coklat kehitaman dan akhirnya rontok atau gugur. Nah, bagaimana cara mengatasi kedua penyakit ini? Yang pertama, kita dalam melaksanakan penanaman atau budidaya, kita menggunakan bibit yang sehat. Kedua, menjaga kebersihan lahan atau sanitasi lahan. Ketiga, melakukan pengelolaan air irigasi atau manajemen air irigasi. Yang keempat, mengatur saluran drainase lahan agar jangan sampai menggenang. Kelima, mengatur jarak tanam. Keenam, melakukan rotasi tanaman cabai kacang tanah, cabai jagung. Ketujuh, alternatif pengendalian terakhir adalah menggunakan fungisida berbahan aktif. Jenis bahan aktif ada beberapa. Silakan sahabatani lihat. Ya. Ini dia. Jenis bahan aktif yang boleh kita pilih sesuai dengan ketersediaan di kiosk. Kiosk di daerah kita masing-masing. Kemudian pada pilihan-pilihan tentunya harga. Harga dari fungisida. Dari pengalaman yang saya lakukan dalam mengendalikan bercak daun dan busuk daun ini, saya menggunakan fungisida antrakol dengan dosis 2-4 cc per liter air. Kita semprotkan ke daun dan ke seluruh bagian tanaman dengan interval setiap 7 hari sekali. Dan hasilnya, 2 minggu setelah melakukan pengendalian kedua penyakit ini, hasilnya serangan sudah mulai berkurang. Demikian informasi kali ini dari saya, Michael Dawit, penyuluh pertanian lapangan. Semoga video ini bermanfaat. Bagi sahabat tani yang belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like, share, atau bagikan ke teman-teman sahabat tani lainnya. Terima kasih. Semoga kita semua sukses. Terima kasih. God bless you. Terima kasih.